Pemirsa dan kita sekarang masuk ke segmen Public Corner bersama saya Milis Karsari dimana kita akan membahas mengenai penataan dan penyempurnaan kurikulum. Nah ini biasanya sering terjadi tapi apa sih yang berbeda penyempurnaan atau penataan dan penyempurnaannya kali ini? Sudah hadir narasumber saya Pemirsa ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Bapak Muhammad Nuh. Apa kabar Pak Nuh? Alhamdulillah baik. Serah sekali bisa gabung di Wajot Pak. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai kurikulum yang baru ini yang sedang dalam proses penataan dan penyempurnaan. Pemirsa kita simak dulu tayangan berikutnya. Pemerintah saat ini sedang melakukan penataan dan penyempurnaan terhadap kurikulum yang berlaku saat ini. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mendorong peserta didik agar mampu melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh atau ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini diharapkan siswa memiliki kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik. Penataan dan penyempurnaan kurikulum dilakukan dalam empat tahap. Pertama, penyusunan kurikulum di lingkungan internal Kemdikbud. Kedua, pemaparan desain kurikulum 2013. Ketiga, pelaksanaan uji publik guna mendapatkan tanggapan dari berbagai elemen. Dan keempat, dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya ditetapkan menjadi kurikulum 2013. Lantas, sudah sejauh mana tahap yang telah dilakukan oleh pemerintah dan efisiensi kah tahap-tahap tersebut? Terima kasih telah menonton!